Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke teman teman Nah ini pas hujan ya teman teman Tema kali ini juga berhubungan dengan hujan ya Maksudnya Biar kelinci itu sehat dan Tidak banyak kematian juga Kemarin saya juga bahas tema ini ya Cuma beberapa orang tetap masih tanya ya Jadi saya akan jelaskan lagi teman teman ya Nah disini saya juga akan Bahas agar kelinci tidak gembung dan mentret ya Di saat musim hujan atau Dimana musim hujan itu rawan ya Jangan menyalahkan musim hujannya Tapi apa ya namanya Ini manajemen harus di Perketat ya lebih bagus lagi Nah oke teman teman ya Kali ini Jawab pertanyaan juga teman teman Kemarin banyak yang tanya Tentang pakan saya polar ya Memang ya pakan polar ini Kemudian ijuan ya Ijuan saya Ini cuma daun pisang teman teman Bisa dilihat ya Nah ini daun pisang teman teman Semuanya daun pisang Setiap hari pagi dan sore Tapi tetap teman teman itu tidak percaya Padahal ini memang Setiap hari ini ya bisa dilihat Ini kalau sudah habis seperti ini teman teman Sebelah sini saja karena sebelah sini Nanti terlalu Apa ya namanya Saya sorot ke sini saja teman teman ya Nah itu teman teman ya Jadi teman teman bisa lakukan Misalkan ada polar ya Di tempat teman teman itu belinya Di toko peternakan Biasanya peternakan unggas Itu ada Tapi setiap kota itu Beda-beda ternyata harganya Kemarin ada yang harganya 250 Tapi Susah Nah itu juga ada Di tempat saya ini 215 teman teman Naik lagi kemarin 205 Sekarang 215 Gak jauh kok Naiknya itu Kalau di kota kediri sini Apalagi di militar ya Kalau di militar itu gak sampai 200 Kemarin saya tanyakan 195 Nah polar ini Bagus sekali untuk kelinci Yang dimana Untuk pertumbuhan seperti ini Ini bagus sekali Nah disini saya Ini ya Ini saya Umur 1 bulan Sudah saya sampai Nah bisa dilihat ini Ini sudah saya sampai Saya Satu kotak Isi 3 Ini Saya Berikan Seperti ini ya Nah ini Polar Alhamdulillah Nah ini bisa dilihat Gemuk-gemuk tetap Jadi Saya masih Coba Untuk umur 1 bulan Saya pisah sama induknya Nanti misalkan Ini kelinci nya kurus Saya balikkan ke indukannya Tapi ini Alhamdulillah gemuk-gemuk Gemuk-gemuk Lincah-lincah Nah Ini guys ya Jadi Teman-teman yang Masih Kelinci nya kembung Mencret Bisa dipraktekan Pakan Seperti saat ini Polar ya Kemarin saya Berikan Apa yang namanya Jangan pakai polar Karena banyak sekali yang gak bisa Tapi Ini benar-benar Saya mengalami Kalau kelinci Pakai polar ini ya Nah ini Kelinci saya gak pernah Main celet dan kembung Walaupun musim hujan ya Jadi Musim hujan Tetap Saya kasih pakan Comboran ini Aman sekali Teman-teman Jadi Untuk pakan Saya tetap Comboran Sangat bagus sekali Nah ini guys Ini hujan guys Ini hujan dari tadi Enggak Enggak Apa ya Ini malah Beras ya Jadi kalau misalkan Suara saya Agak Enggak denger Maaf ya Jadi ini Musim hujan Kalau teman-teman Enggak bisa merawat Kelinci Otomatis Kelinci itu Apalagi Anaan seperti ini ya Apalagi Anaan seperti ini Rawan Kematian Teman-teman Rawan kematian Kemudian Kelinci itu Gampang mencet Atau kembung Tapi saya pakai polar ya Bisa dicek Video sebelum ini ya Apalagi Videonya banyak sekali Wah ini Ujannya deras sekali Teman-teman ya Nah ini Ujannya Deras sekali Jadi suara saya Saya kerasin ya Teman-teman Setulnya Minta maaf Nah Teman-teman Bisa dicari Di online juga Tapi harganya Agak mahal Jadi itu Tapi Teman-teman Harus Lakukan Pembelajaran dulu ya Kalau kasih polar Polar itu Tidak bisa Kalau Kelinci itu Langsung mau ya Teman-teman Langsung mau makan Itu Tidak bisa Jadi teman-teman Bisa lakukan Belajar minimal Satu bulan Itu satu bulan Jadi teman-teman Yang sudah putus asa Pakai polar Jangan Berhenti Terus pakai ya Karena manfaatnya Banyak sekali Yang terutama Aman dari kembung Dan mencet ya teman-teman Pokoknya Pakanya polar Dan daun pisang Saya Saya tidak pernah Menemukan Kelinci itu Mencet Atau kembung Apalagi Anak-an ini Aman-aman sekali Teman-teman Kemudian Yang kedua Biar tidak kembung Mencet itu Semuanya ini Harus tertutup Teman-teman Yang atas Jadi tidak Sampai Kelinci itu Kena Air hujan Jadi aman Penci tetap hangat Ada ditutup Kalau hujan ditutup Kalau siang dibuka Sirkulasi harus bagus Teman-teman Wow Hujannya Hujannya deras sekali Teman-teman Sampai banjir Oke teman-teman Itu untuk teman-teman Yang ingin pakai polar Karena kemarin Banyak sekali yang tanya Bisa beli di toko Peternakan Unggas Kalau misalkan di kota Bisa cari di all shop Tapi harganya agak mahal Kalau di all shop Teman-teman Kalau misalkan teman-teman Berniat Atau Mau Saya juga akan Jual di all shop Kalau mau Tapi kalau Misalkan teman-teman Jarang yang beli Saya juga Tidak Jual di all shop Poko saya Triunfar 17 Banyak sekali Obat tempatan Yang saya jual Saya pergunakan Di kandang saya ini Nah itu teman-teman Ini Tunggi saya Halum jelas Sehat-sehat semua Ini yang bawah Halum jelas Sehat-sehat semua Jadi Untuk teman-teman Yang dimana Kemarin Tanya polar Bisa dicoba Tapi ya Dibelajari dulu Teman-teman ya Jangan Putus sasa Banyak orang yang putus sasa Itu seperti ini teman-teman ya Jadi Stres bisa Mencret Tapi kalau Misalkan Dibelajari terus Ya teman-teman Dibelajari terus Insya Allah Kelinci itu aman Teman-teman ya Seperti punya saya ini Sudah saya lakukan Hampir 4 tahun ya Saya pakai polar Alhamdulillah Kelincinya itu Sehat-sehat Anak-anaknya itu Maksudnya Anak-anaknya itu Gendut-gendut ya Alhamdulillah Kemarin sudah Diborong ya Sudah borong Teman-teman Peternak juga Juga ada yang Pemula Diborong Banyak sekali Kelinci saya yang diborong Ini tinggal Siapan Dan Beberapa Sapihan Masih banyak Yang kemahanya Kediri silahkan Masih dijual ya teman-teman Masih dijual Kelinci-kelincinya Nah yang bawah-bawah ini Ini Bagus sekali Banyak sekali Ini setiap Satu kotak Saya isi sepasang Nah teman-teman ya Nah ini sepasang Jadi Misalkan mau beli Silahkan Ini siapan ya Siapan Jat mini Nah itu teman-teman ya Kemarin juga Ada yang tanya ya teman-teman Tanya tentang Kandang kelinci Nah kandang kelinci saya ini Katanya unik Oh unik Ya karena Kandang kelinci saya ini Kotorannya Enggak kelihatan ya Enggak kelihatan Kemudian Seperti Pembuangannya itu Enggak kelihatan Jadi kelihatan bagus Nah sebenarnya Pembuangannya ini Miring ya teman-teman Bisa dilihat tuh Miring Miring Nah seperti ini Miring Jadi Yang depan ini Enggak kelihatan Kalau misalkan dari Belakang ya Kelihatan teman-teman ya Tuh Nah itu Bisa dilihat Kalau di belakang ya Seperti kandang-kandang lainnya Yang pembuangannya Dari depan Jadi kelihatan Jorok ya teman-teman Kalau kandang seperti itu Kalau misalkan ada Pembeli itu Pembelinya biasanya Kelihatan Gak suka ya Jorok Artinya Pipisnya Kemengkotorannya Kelihatan Itu teman-teman ya Sekedar info Lanjutan Video kemarin Tentang polar Biar kelinci Tidak kembung Dan mentret Di saat musim hujan Ini hujan Jadi suara saya Harus saya keraskan Karena Hujannya deras sekali Teman-teman ya Itu ya teman-teman Misalkan ada pertanyaan lagi Bisa ditulis di kolom komentar Nanti saya berikan Penjelasan lagi Teman-teman bisa Berbagi ilmu Kalau misalkan Video-video saya Ada yang kurang Jadi channel Hobbit kelinci Tempatnya berbagi ilmu Teman-teman Kalau misalkan Punya ilmu Juga bisa dibagikan Ini tentang polar Biar tidak kembung Dan mentret Itu Memang dari Pengalaman saya ya Teman-teman Tidak ada kembung Tidak ada mentret Makanya saya bagikan Di teman-teman Tapi syaratnya Harus teman-teman Sabar Sampai satu bulan Belajari kelinci Biar lahap ya teman-teman Ini saya contohkan Ini ya Nah ini Kemarin sudah saya contohkan ya Untuk polar ini Ini pada pakan Yang kemarin di komplain Ya Kalau sehari ini Pakai kayu Bakalan habis Nah ini sudah hampir Dua bulan Alhamdulillah masih utuh Nah Campurannya jangan sampai Kurang air Atau Terlalu lembek Ya Jadi Seperti ini Campurannya Nah Tinggal masukkan sini Nah teman-teman Kemarin ada yang tanya juga Bang Biar tidak di Apa ya Kalau bahasa jawanya Di oker-oker Teman-teman ya Di oker-oker Kelinci sampai jatuh Biar Tidak jatuh ya Maksudnya Ini buat Tempat pakan seperti ini Jadi Tidak terlalu dalam Ya Jadi Kelinci itu langsung makan Tidak sampai di Garuk-garuk Jatuh ya Nah Bisa dilihat ini Nah Tuh Langsung lahap teman-teman ya Oh Ini sapihan Sangat Lahap sekali ya Bisa dilihat Nah Seperti ini teman-teman ya Jadi Ini saya kasih pakan itu Pagi dan Sore Atau malam Seperti ini Nah Bisa dilihat Makanya Lahap sekali Itu ya teman-teman Saya berbagi ini ya Sesuai pengalaman saya Teman-teman ya Bincisi saya Alhamdulillah Tidak ada kembung Mentret Itu tidak ada Ya terserah Teman-teman Kalau tidak percaya Yang penting Saya sudah bagi Ilmu Pakan saya Tomboran polar Campurannya Baram Susu provat Kemudian Air Dan Ijuannya Cukup saya pakai Daun pisang Nah Bisa dilihat sampai Depok-depok ya Kedih Makan ya Seperti itu Nah Jadi Teman-teman bisa Sama-sama Praktekkan ya Kalau musim hujan ini Kalau cari rumput Rawan Kalau daun pisang Carinya pagi Dikumpulin Itu Bagus ya Itu ya teman-teman ya Sekedar bagi ilmu Jika teman-teman juga Punya ilmu Bisa ditulis di kolom komentar Kalau ada salah Bisa dibenerin saya Jadi teman-teman Bisa Saling berbagi ilmu Oke teman-teman ya Maaf sebelumnya Suara saya Tidak saya keraskan Karena Hujan deras Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh